Pendekar Pedang Sakti Jilid XIX Pemuda yang berkedok itu, lalu mengubah kera bersilatnya, begitu pula Ligok pun segera mengikuti jejak lawannya, dengan tipu Li Hang Tiao Yang, burung Hang menghadapi matahari, dia menyerang jalan darah Kia He Hiat pada tubuh Mi Xiao Hiong. Untuk menghadapi serangan lawannya ini, Xiao Hiong pun segera menggunakan tipu Hang Long Bue Eng, angin memainkan bayangan pohon Bue E. Ternyata serangan Li Xiao Hiong dengan tipunya ini hampir menemui sasorannya. Serangannya itu nyaris mengenai tenggorokan lawannya. Dan dengan tipunya ini pula, Li Xiao Hiong telah berhasil pula menangkis serangan lawannya. Sewaktu Li Xiao Hiong hendak melancarkan serangannya, Ligok telah berlaku waspada dan bersiap sedia jauh sebelumnya. Dalam pada itu belum lagi serangannya sendiri mengenai lawannya, dia telah mengubahnya dan menusuk kepunda lawannya dengan tipu Kue Kiam Hui Leng. Pedang setan membawa maut, sedangkan Li Xiao Hiong sendiri terpaksa menghadapi serangan lawannya ini dengan menggunakan tipu cakang Bue Bian, gerakan yang sekonyong-konyong dari pohon Bue yang menusuk orang bila ia lalai. Ligok segera mengetahui dan dia terpaksa harus segera pula merubah kera serangannya. Karena dia ingat benar tipu serangan Cip Biao Sin Kun yang paling berbahaya ini, tambah lagi satu hal yang membuat dia merasa amat geram ialah serangan ujung pedang Li Xiao Hiong ini menuju ke arah di mana dia harus menghindarkan dirinya, sehingga dia merasa tidak berdaya. Bila hal semacam ini terjadi pada orang lain, pasti orang itu tidak berdaya sama sekali dan tinggal menunggu saat kematiannya saja, tapi Ligok tidak mudah tertipu oleh lawannya. Dengan mengerahkan semangatnya yang terakhir, dia lalu melompat keluar sejauh tiga meter. Begitulah masing-masing pihak telah merubah siasat serangan mereka sebanyak tiga kali, tapi ujung pedang mereka belum pernah saling berbenturan satu sama lain. Selama itu Ligok sudah dua kali menghadapi serangan-serangan Li Xiao Hiong yang mematikan. Perubahan yang dilakukan oleh Ligok dalam saat-saat yang terakhir itu, ternyata sangat jitunya. Menurut keterangan yang pernah diceritakan B.E. Siok-sioknya, ternyata kepandaian Ligok ini telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Mungkinkah dalam waktu sepuluh tahun ini dia telah memperoleh kemajuan sepesat ini? Pikir sampai di sini, lalu dia mengingat-ingat akan pertempurannya yang baru saja dia lakukan dengan pemimpin dari lima partai ini. Kemudian terpikir olehnya, apabila dia tidak memperoleh tambahan pelajaran di Pulau Xiao Chia Tu, dia yakin bahwa ia pasti tidak dapat melayani lawannya ini dengan baik. Sebaliknya Ligok sendiri pun merasa heran dan terperanjat juga, hingga diam-diam dia berpikir, ah tipu ini adalah tipu istimewa dari Cip Bausin Kun yang disebut Kiyo Chie Kamsuk. Tapi bila dibandingkan dengan masa yang lalu, ternyata kepandaiannya lebih tinggi dan hebat, sedangkan tipunya ini seakan-akan tepat sekali untuk menghadapi ilmu pedang Kongtongku ini, apakah benar dia? HMMM, lagi-lagi terdengar suara jengekan dari lubang hidung, hingga dia merasa bahwa suara tersebut hampir sama saja dengan suara Cip Bausin Kun pada sepuluh tahun yang lampau. Dengan ini, hatinya menjadi semakin terperanjat. Dengan tipu-tipu Kiyo Chie Kiam Suknya ini, Li Xiao Hiong menyerang lawannya kembali dengan gencarnya, laksana gelombang yang bergulung-gulung tak bisa habis-habisnya. Kiam Sin Ligok yang mendapat julukan sebagai ahli pedang nomor satu sejagat, kepandaian ilmu pedangnya segera dapat diketahui bagaimana kelihayannya. Dengan mengempos semangatnya, dia lalu melawan musuhnya. Dengan mati-matian. Dengan demikan, dia pun dapat menjaga dan dapat pula menyerang lawannya itu dengan secara berimbang. Sekonyong-konyong ujung pedang Li Xiao Hiong tersentuh dengan sinar pedang yang berwarna biru dari lawannya. Dia segera miringkan pedangnya dan tidak berani membenturkannya, tapi dia masih sempat merasakan adanya hawa yang dingin menyamber melalui ujung pedangnya, tidak terasa Li Xiao Hiong menjadi bukan main terkejutnya. Buru-buru dia melompat mundur sampai tiga langkah, dengan menundukkan kepala untuk memeriksa pedangnya sendiri, yang ternyata sudah bercacat sebesar kacang. Dan sini Li Xiao Hiong baru mengetahui, bahwa ketajaman pedang lawannya itu amat luar biasa. Dia terpekur sejuru selamanya. Justru tepat pada saat itu, dari arah kirinya terdengar suara daun berkeresekan, tiba-tiba meloncat turun satu bayangan manusia. Dari sinarnya bulan yang remang-remang itu, dia dapat mengenali orang yang tengah mendatangi ini bukan lain daripada T.E. Kho Kiam Iethoi adanya. Iethoi datang ke situ sambil memeluk tubuh Cukat Beng yang tampaknya sudah pingsan. Pada saat itu ketika melihat keadaan Cukat Beng, muka liguk menjadi lebih hitam, sehingga membuat hati orang merasa gentar melihatnya, lalu dengan tenang dia menghampiri Iethoi. Waktu melihat rambutnya Iethoi acak-acakan tidak keruan, bajunya pun compang-camping dan mukanya kelihatan pucat, maka Iethoi yang melihat muka gurunya pun tidak seperti biasanya, lalu dia berkata dengan terputus-putus, mereka, Kim Elo Otoa dan Kim Elo Ojiye. Mendengar ucapan muridnya itu, sinar mateliguk menatap wajah murid itu dengan sorotnya yang tajam. Hingga membuat muridnya itu tidak berani melanjutkan perkataannya. Kemudian liguk melirik pada pemuda berkedok yang berdiri di hadapannya dengan rupa keheran-heranan. Mengapa orang ini di bawah ancamanku sebagai seorang ahli pedang nomor satu sejagat masih bisa bertahan dan tidak kurang sesuatu apapun dalam pertempuran sekian jurus lamanya itu? Dalam memikirkan tentang ketangguhan lawannya ini, kemudian liguk memandang pada cukat beng yang tengah pingsan itu. Dilihatnya daging di pundak kiri cukat beng berlumuran darah, bajunya terkoyak dan berkeping-keping kecil terbang melayang-layang mengikuti hembusan angin. Tapi waktu dia memandang lebih teliti lagi tampak pundak muridnya ini, di situ terdapat bekas jari-jari lawannya yang meninggalkan warna yang hitam legam. Li Xiao Hiong setelah melayangkan pandangannya sekilas lalu pada cukat beng, dia segera mengetahui bahwa yang melakukan hal itu pastilah tangan Kim Elo Otoa sendiri, Tapi dalam keadaan begitu, dia masih tetap berdiri di situ, tanpa bersuara. Wee San Bin itu aku sendirilah yang telah membinasakannya, berkata liguk di dalam hati. Apakah pemuda berkedok ini murid atau keturunannya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi jika melihat tenaga dalamnya sendiri, pasti dia telah berlatih diri dalam saat yang tidak pendek, atau setidak-tidaknya sehingga puluhan tahun lamanya. Siapakah gerangan dia ini sebenarnya? Liguk berkeyakinan, bahwa pemuda berkedok itu tak lain daripada Wee San Bin sendiri, jika tidak, tak mungkin. Ada orang lain lagi yang mempunyai kepandaian setinggi itu. Bagi Liguk, warna hitam seperti pada pundak Cukat Beng itu telah seringkali dilihatnya. Kemudian dia berkata seorang diri di dalam hatinya, Kim Elo Otoa, Kim Elo Ojiye, marilah kita. Seketika itu, pikirannya tertuju sepenuhnya pada kejadian dan persoalan Cukat Beng, tapi di samping itu, dia pun tidak putus-putusnya memikirkan pemuda berkedok ini. Li Xiao Hiong masih tetap berdiri di tempat tadi. Badannya yang kurus tinggi ini tampak berdiri dengan gagahnya, dan dari sepasang matanya memancarkan sinar pandangan yang tajam sekali. Dalam pada itu, dengan sekonyong-konyong Liguk mementai Erethui, pergi tanpa mengindahkan Li Xiao Hiong pula, Liguk tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan pergi ke arah Kim Elo Oti dan Kim Elo Ojiye yang telah melenyapkan diri itu. Erethui memondong tubuh Cukat Beng pergi mengikuti jejak gurunya, dan sebelum dia pergi, dia masih sempat melayangkan pandangannya yang keheran-heranan kepada pemuda yang berkedok itu. Sebelum Liguk meninggalkan tempat itu, ia telah berpikir semasak-masaknya, yaitu kalau sampai dia sebagai seorang ahli pedang nomor satu sejagat yang telah sangat terkenal namanya di kalangan Kang Ou dapat dijatuhkan oleh seorang pemuda berkedok yang berkepandaian tinggi dan namanya belum pernah disebut-sebut dalam dunia persilatan, dan tak yakin bahwa Chit Biao Sin Kun hidup kembali, maka ia lebih baik segera meninggalkan tempat itu untuk mencari pada Kim Elo Otoa dan Kim Elo Ojiye. Liguk sendiri diam-diam mengakui di dalam hati tentang kehebatan ilmu pedang Kiyo Chiai Kiam sok pemuda berkedok itu. Maka demi menjaga nama dan mempertahankan derajatnya, lebih baik lagi akan ia meninggalkan saja Li Xiaohiong itu, dengan di dalam hatinya ia rela Xiaohiong menamakannya penakut, asalkan orang-orang dalam kalangan dunia persilatan jangan mengatakan demikian. Karena hal ini dapat membuatnya kehilangan muka sebagai seorang pemimpin dari lima partai besar. Li Xiaohiong tetap berdiri di tempatnya semula, dia tidak bermaksud melakukan pengejaran terhadap lawannya ini, tapi dalam hati dia berpikir, tunggu sesudah pedang Bwee Hiyang Kiamku diperbaiki kerusakannya, barulah akanku gulung engkau dengan sekali jalan saja. Setelah bayangan Iet Hoi lenyap, tiba-tiba Li Xiaohiong mendengar suara mendatangnya seseorang, yang ketika ia coba menoleh ke arah suara itu, benar saja di jalan tersebut tampak seseorang yang sedang jalan mendatangi. Setelah orang itu datang mendekati pada kuil kecil itu, tampaknya ia memperlambat tindakan kakinya, dan di bawah sinar bulan orang itu tampak berjalan memakai baju berwarna biru, badannya sedang, mukanya sangat tampan sekali. Dengan sepasang alisnya yang berbentuk bulan sabit menaungi sepasang matanya yang tajam berkilat-kilat itu, Xiaohiong segera dapat melihat dengan tepat, bahwa orang ini adalah kawannya yang telah beberapa saat berpisah dengannya, yaitu Gou Ling Hong. Li Xiaohiong setelah melihat bayangannya Li Gok telah berlalu jauh, lalu dia mengitari tempat tersebut. Pada saat itu, Gou Ling Hong juga sedang bermaksud membuka pintu kuil tersebut, sedangkan mukanya yang tampan itu terbayang perasaan tegang. Tatkala itu, Li Xiaohiong yang mendekati di belakang Gou Ling Hong, lalu mencabut pedang panjangnya, dengan mana lalu ditusukannya ke arah si pemuda si Gou, hingga Ling Hong sendiri yang merasakan daya arah belakangnya menyamber angin dingin, buru-buru dia membalikan tubuhnya menyambut serangan lawan gelap itu. Sementara Li Xiaohiong di lain pihak segera menanggalkan kedoknya sambil tertawa terbahak-bahak. Gou Ling Hong pun tidak terasa lagi menjadi tertawa pula terkekeh-kekeh dan berkata, A.I., ternyata kau lah yang bergurau, Hiong Pei E. Kau sangat nakal dan benar-benar telah menyirapkan darahku bukan kepalang. Dengan sengaja Li Xiaohiong berkata, tempoh hari secara sekonyong-konyong kau telah meninggalkan aku, kau membiarkan aku sendirian menempur Herian Xiangset, sehingga hampir saja jiwaku melayang dalam tangan mereka. Mendengar penuturan kawannya, Gou Ling Hong merasa terperanjat sekali dan lalu berkata, Aku kira dengan mengandalkan kepandayanmu, kau dapat melibat mereka dan pasti tidak akan menimbulkan kesukaran apa-apa, tidak kusangka bahwa kau benar-benar telah bertempur dengan mereka secara mati-matian. Li Xiaohiong lalu menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi pada Gou Ling Hong, hingga Gou Ling Hong yang mendengarnya merasa sangat tegang sekali, tapi waktu melihat muka Li Xiaohiong yang bercerita sambil berseri-seri ini, dia pun tidak dapat menahan untuk tidak. Turut tertawa, maka dengan gembira ia berkata, Hiong te-te, ternyata jodohmu sangat hebat sekali. Sebenarnya sejak kanak-kanak Li Xiaohiong sudah mempunyai tabiat pendiam, tapi bila di muka saudara angkatnya ini, dia berubah sama sekali dan tidak putus-putusnya suara tertawanya berderai. Gou Ling Hong pun lalu menceritakan pengalamannya kepada Li Xiaohiong, waktu aku mengejar Cukat Beng, aku berjumpa dengan bangsa Tua Ligok itu, maka dari itu, sepanjang jalan yang kulalui, sengaja aku meninggalkan jejak-jejak kakiku dan telah aku perhitungkan pula, bila sampai kejadian aku menjumpai keadaan yang berbahaya itu, kita dapat mempersatukan tenaga kita untuk menentangnya, dan kita ingin lihat apakah si bangsa Tua itu sanggup menghadapi kita apakah tidak. Belakangan aku dapati si bangsa Tua itu berselisih dengan murid-murid dari partai pengemis. Begitulah sepanjang jalan aku menguntit mereka, tapi sampai di sini aku kehilangan jejak mereka, tetapi sebaliknya aku lantas menjumpai kau di sini. Li Xiaohiong lalu menceritakan pula tentang pertempurannya dengan Ligok yang baru saja terjadi itu. Ternyata kau telah berjumpa dengannya selagung Ling Hong. Li Xiaohiong yang telah memiliki kepandaian yang demikian tingginya, masih saja belum berhasil menjatuhkan Ligok, apalagi dia berniat menuntut balas terhadapnya pikir Gou Leng Hong dalam hatinya. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian Li Xiaohiong dengan berpura-pura lalu berkata, Oh, benar, masih ada beberapa puluh hari lagi pertemuan dengan kelima pemimpin partai masing. Di puncak gunung Taishan dan sekarang baiklah kita pergi ke sana sekalipun mereka memiliki ilmu silat yang begitu tinggi, dunia pun mengetahui bahwa kepandaian Tan Kiam Tuan Hun sungguh satu kepandaian keturunan yang asli dan hebat. Tapi tuaku, marilah kita pergi ke sana. Kata-kata ini telah membangkitkan kembali semangatnya Gou Leng Hong, Maka sambil mengebutkan pedangnya ia kemudian berkata dengan suaranya yang nyaring, Kendatipun aku orang Shigo tidak dapat menandingi kepandaian almarhum mayahku, tapi sedikit banyak aku masih punya kemampuan juga yang dapat diperlihatkan pada murid-murid manusia Jahanam itu. Li Xiaohiong tertawa terbahak-bahak sambil berkata pula, Di depanku mengapa tuaku menyebut dirimu sendiri dengan sebutan orang Shigo? Mengenai hal ini, ku rasa tak perlu kau ucapkan kau siapa. Marilah kita berangkat sekarang juga. Pada saat itu matahari sudah menyingsing, jalan yang semalam dibasahi oleh embun, kini ketika kena sinarnya matahari, embunnya menguap ke udara, sehingga kelihatannya menambah keindahan alam di sekitar tempat itu. Sekonong-konyong terdengar derap kaki kuda dari tikungan jalan itu. Tak lama antaranya kelihatan dua ekor kuda putih. Sinar maha hari yang kekuning-kuningan membuat bulu kuda yang putih itu gilang-gemilang dan kilau-kemilau seperti gading. Kedua orang penunggangnya masih sangat muda belia dan tampaknya sedang terbenam dalam lamunan yang mengasyikan. Pemuda yang berada di sebelah kirinya yang memakai baju berwarna putih, tampak sedang berpikir sejurus dan kemudian berkata, Li Xiaohyong, Ai, Li Xiaohyong. Musuh-musuh yang akan kau hadapi klak di kemudian itu adalah kepala-kepala setan yang sudah terkenal nian dan kau sekali-kali tidak boleh berlaku gegabah. Waktu Li Xiaohyong memikirkan dirinya yang telah dijatuhkan oleh Hietian Xiangset ke dalam jurang, diam-diam dia jadi bergidik juga. Sesungguhnya bila kejadian ini sampai tersiar dalam kalangan Kang O, bahwa Li Xiaohyong dengan tenaga seorang diri saja telah berhasil melawan Hietian Xiangset berdua saudara sampai ribuan juru selamanya, sehingga tidak dapat ditentukan siapa yang menang dan siapa pula yang kalah, barangkali dunia Kang O akan merasa sangat terkejut. Bersamaan dengan kejadian tersebut, pemuda yang di sebelah kanannya yang memakai pakaian berwarna biru itu, juga berkata pada dirinya sendiri dengan suara antara terdengar dan tiada, Roh Ayah yang telah berada di sorga, Lindungilah anakmu yang ingin berhati, membunuh musuh-musuh ayah dengan tanganku sendiri. Kaki kuda itu berlari semakin cepat, karena kedua orang itu telah membalapkan kuda masing-masing dengan pesat sekali. Sepanjang perjalanan, mereka tak putus-putusnya bercakap-cakap, dengan demikian, mereka tidak merasa terlampau kesepian. Kepandaian liguk yang setinggi itu, sesungguhnya berada di luar dugaan mereka, tidak peduli tenaga dalam maupun luarnya, telah mencapai satu taraf yang paling tinggi, tapi hal ini malah membangkitkan semangat Li Xiao Hong menjadi semakin berkobar-kobar, karena dia telah menarik kesimpulan, bahwa pada 10 tahun yang lampau, liguk ini masih dapat dikalahkan oleh B.E. Siok-sioknya. Sebaliknya Gong Leng Hang tidak berpendapat demikian, dia mempunyai perhitungan sendiri, dia mengetahui bahwa tenaga dalam liguk berada satu tingkat lebih tinggi dengan kepandainya sendiri. Tapi dia sendiri adalah seorang yang keras kepala, dia malah merasa semakin geram saja dan sementara itu dia telah mengambil keputusan yang pasti. Beberapa hari ini, Gong Leng Hang yang menampak kepandaian Li Xiao Hong setinggi itu, dia tidak habis-habisnya memuji, sampai tenaga dalam Li Xiao Hong pun dikatakannya sudah mencapai pada puncaknya yang tertinggi. Perjalanan mereka sekali ini adalah dari Provinsi Oopak menuju ke H.O.O.L.M. Di tengah-tengah perbatasan, kedua provinsi tersebut berdiri tegak dengan megahnya gunung Tong Pek. Kesan jalan di situ adalah mengitari gunung tersebut, dan bila mereka jalan mengikuti jalanan gunung, maka mereka akan membuang tempo banyak sekali. Setelah mereka berjalan sampai di pinggir gunung itu, lalu mereka berhenti sebentar untuk merundingkan perjalanan mereka, dan kemudian mereka mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan itu. Dengan kepandaian tinggi yang dimiliki masing-masing, kedua pemuda ini melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang tabah. Setelah memasuki pegunungan tersebut, mereka membiarkan kuda mereka lari sesukanya. Begitulah dengan pesat sekali kedua kuda ini lari ke muka, menuju gunung Tong Pek. Kesan tidak lama antaranya, mereka telah lenyap di jalan di balik gunung yang berliku-liku itu. Derap kaki kuda mereka yang lari pesat ini, terdengar nyata mengema di pegunungan yang sunyi ini. Sedang bekas-bekas derap kaki kuda mereka telah meninggalkan debu yang mengepul-ngepul ke udara. Pada saat itu seng musim sudah memasuki musim ciu, rentok, dalam pegunungan itu angin gunung menghembus tambah kencang dan dasyat, apalagi gunung Tong Pek. Kesan jarang sekali terdapat pohon-pohonan, karenanya gunung tersebut tampak gundul. Di samping gunung tersebut hanya tampak tumbuh satu-dua pohon besar yang sudah tua, sedangkan daun-daunannya pun tampak kuning dan jarang. Keadaan ini sungguh tak sedap dipandang mata. Di samping pemandangan yang tak sedap itu, syukur juga hawa udaranya nyaman, sedangkan langit di atas tampaknya biru cerah. Tetapi kedua orang muda yang berjalan berduaan ini, tampak sangat kegembira sekali melakukan perjalanan itu. Tapi kemudian baru diketahui, bahwa jalan di hadapan mereka, tambah jauh tambah sempit, hingga akhirnya merupakan sebuah jalan kecil yang terlampau sempit dan hanya dapat memuat satu orang saja. Hal mana, telah membuat kedua orang ini lalu menahan tali les kuda mereka dan berhenti sebentar untuk melihat keadaan di sekeliling mereka. Setelah memandang dengan amat teliti, akhirnya mereka mengetahui, bahwa jalan kecil dan sempit ini terus semakin jauh semakin menurun, dan akhirnya mereka dapat keluar dari gunung Tongpek San ini. Begitulah setelah mereka memandang dengan cermat, Gou Leng Hang yang berjalan di sebelah depan lalu meneruskan perjalanannya. Jalanan yang demikian sempitnya ini panjangnya kurang lebih 30 tombak, di kedua pinggiran jalan sempit ini tumbuh amat lebatnya gerombolan rumput liar, hingga jika dibandingkan dengan tanah yang kuning di sebelah depan mereka, tampaknya berbeda amat jauh. Baru saja mereka berdua berjalan separuh jalan sempit ini, sekonyong-konyong mereka mendengar suara senjata tajam yang beradu, perlahan-lahan bercampur dengan suara tangisan satu dua orang. Ternyata suara itu datangnya dari tempat yang tidak berapa jauh dari situ. Mereka menjadi tercengang dan lalu sering tak mempercepat jalan kuda mereka, tapi binatang-binatang itu tidak berani lari dengan kencang karena keadaan jalan terlampau sempit. Pada saat itu, jalan mereka sudah semakin dekat ke tempat yang dituju, hingga suara senjata yang beradu itu semakin jelas saja terdengar. Di sana sedikitnya ada tiga orang yang sedang bertempur, kata Li Xiaohyong. Dia dapat menduga demikian, karena dia mendengar suara senjata yang tidak sama, yang keluar dari tiga macam senjata tajam yang sedang beradu itu. Gou Leng Hang mengangguk-angguk, tidak lama kemudian ketika mendekati ke tempat tersebut, suara beradunya senjata tajam itu sudah lenyap, hingga yang terdengar hanya suara berkontrangan saja yang beradu di tengah udara. Kedua orang ini menjadi sangat terperanjat. Lantas mereka berdua melompat turun dari kuda masing-masing dan berlari-lari menuju ke tempat orang-orang bertempur itu, di mana tampak duduk seorang wanita yang sedang menangis terisak-isak dengan sedihnya. Waktu mereka memandang lebih jauh dengan teliti, ternyata masih ada seorang laki-laki yang berumur kurang lebih 47 atau 48 tahun, sedang memeriksa dua buah kereta dan di tanah berbaris 7 atau 8 orang yang sudah binasa. Kedua pemuda ini lalu memperhatikan lagi kedua orang yang sedang bertarung dengan serunya itu. Mereka melihat di tangan salah seorang yang membelakangi mereka, menggengam dua macam senjata yang tidak sama. Tangan kiri orang itu memegang sebatang pedang dan di tangan kanannya menggenggam sebuah martil. Seorang dari yang dihadapannya yang sedang bertarung itu adalah seorang yang sudah berusia kurang lebih 40 tahun, dan orang ini menggunakan sebilah pedang panjang. Tidaklah mengherankan, waktu ketiga macam senjata tajam yang tidak sama bentuk dan rupanya itu saling beradu satu sama lain, lalu mengeluarkan suara yang berlainan pula. Orang yang menggenggam pedang panjang itu tenaga gempurnya gesit sekali, dengan pedangnya yang panjang dia menyerang sebentar ke atas dan sebentar pula ke bawah, hingga tampaknya seperti dikelilingi oleh sinar pedang saja. Sedangkan orang yang tangan kirinya memegang sebilah pedang dan tangan kanannya menggenggam sebuah martil itu, tampaknya sudah sangat keteter, maka dia terpaksa mundur terus-menerus. Sekonyong-konyong orang yang menggunakan pedang panjang itu berseru keras, lalu membabatkan pedang panjangnya dari atas ke bawah, sehingga orang yang menggunakan senjata dua rupa itu tidak berani menyambutnya, buru-buru dia mundur selangkah. Tampaknya dia bermaksud menghindarkan pukulan ini. Kemudian lawannya ini tidak meneruskan serangannya dan dengan cepat diatarik kembali serangan pedangnya itu. Tetapi orang yang menggunakan senjata yang berlainan itu, dengan tiba-tiba balik menyerang dengan satu totokan. Dengan tidak disangka-sangka lawannya kembali menggunakan serangannya yang berpura-pura. Pedang panjangnya disentakannya kembali dan kemudian dia kembali menyerang dengan tipunya yang semula. Orang yang menggunakan senjata yang berlainan itu tidak menduga, lawannya dapat mengubah serangannya sepesat itu, dia sudah tidak sempat lagi mengelak, maka dengan terpaksa dia menggunakan kedua-dua senjatanya yang berlainan itu untuk menangkisnya. Dikatakan lambat, tapi terjadinya sangat cepat sekali, dan serta merta terdengar suara terang yang nyaring, suatu tanda bahwa ketiga senjata itu beradu sekaligus. Orang yang menggunakan pedang panjang itu kemudian tampak tertawa cekikikan dan mendadak sonta dia mengempos tenaga dalamnya dan tiba-tiba pula terdengar suara teng yang amat nyaring sekali. Ternyata kedua senjata lawannya sudah berhasil dipentalkannya ke udara. Di antara suara tertawanya yang panjang itu, orang yang berpedang panjang itu tidak tinggal diam. Kakinya bertubi-tubi menendang lawannya sebanyak tujuh atau delapan kali, tetapi orang yang menggunakan senjata dua rupa itu, yang senjata-senjatanya itu kini sudah terlepas dari tangannya, belum lagi hilang rasa terperanjatnya, ketika dengan tiba-tiba ia diserang lagi dengan tak henti-hentinya, hingga membuat dia gugup bukan kepalang. Dalam kebingungannya ini, dia sudah kena tendang lagi, sehingga kembali ia jatuh ke tanah. Sementara itu, sekonyong-konyong tampak berkelebat bayangan orang, yang karena melihat pemuda yang sedang. Memeriksa isi kedua kereta tadi kini telah melompat ke arah orang yang jatuh ke tanah itu, maka ia berseru, cuwon benar-benar sangat tangguh sekali, maka sambutlah satu pukulanku ini. Baru saja dia habis mengucapkan perkataannya itu, pemuda itu sudah memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya, dan sambil tersenyum dia berkata, di pegunungan kiri kedua orang jagoan telah mempunyai kepandayan yang cukup sempurna, tapi mengapa sekarang datang ke daerah Tong Pek San ini? Mendengar kata-kata ini, Li Xiaohong menjadi terkejut, dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini adalah kepala perampok yang terkenal di daerah Soatang, yang satu dipanggil Tek Seng Siu Sukong, sedangkan yang seorang lagi disebut Sin Kiam Kim Tuyel Lim Xiao Choan. Mereka berdua terkenal dengan nama julukan San Co Siang Ho, atau dua jagoan dari gunung kiri. Beberapa tahun yang silam, Hau Ji Yaesoknya pernah membicarakan tentang kedua tokoh dalam kalangan bulim ini, terlebih-lebih Tek Seng Siu ini. Dia adalah kepala setan perampok. Pada saat itu orang laki-laki setengah tua itu telah dapat menjatuhkan Sin Kiam Kim Tuyye, sehingga hal ini sungguh-sungguh telah membuat orang merasa heran. Setelah sunyi sejurus, orang gagah yang menggunakan martil itu, yaitu Tek Seng Siu Sukong Cong, yang telah dikalahkan oleh lawannya, seketika itu telah menjadi terperanjat dan lalu berkata, tenaga dalam tuan sungguh harus diakui luar biasa sekali. Perkataan ini baru saja habis diucapkannya, ketika orang setengah umur tersebut yang tampaknya sudah mengetahui kemana arah dan maksud perkataannya itu, lalu berkata, Sukong Cong, janganlahkah salah mengerti, aku ini adalah Chia Tiang Heng. Perkataan ini telah membuat Tek Seng Siu Sukong Cong merasa heran sekali, hingga dia mengeluarkan suara ahaha, sampai pada sin kiam kim tuya yang sudah terjatuh di tanah, itu pun merasa terkejut sekali. Dalam pada itu Sukong Cong lalu melanjutkan perkataannya, tidak disangka tuan adalah ahli waris partai Tiam Cong yaitu Lok Eng Kiam Chia Tai Hiap. Chia Tiang Heng hanya tertawa getir dan lalu berkata, kalian berdua yang sudah terkenal sekali dalam wilayah ini, aku pun sudah mengetahuinya. Tapi tidak disangka yang kalian telah begitu berani membegal barang di bawah lindunganku. Sekalipun aku tidak pandai, aku pun harus membelanya secara mati-matian, bukan? Kedua perampok ini biar bagaimanapun tidak pernah menyangka yang ahli waris partai Tiam Cong ini dapat pergi ke Hoap Pak atau ke utara, mereka memang telah lama mendengar nama yang terkenal itu serta kegagahannya Lok Eng Kiam. Mereka pun merasa jari juga. Lawannya ini telah berulang-ulang mengejek mereka, sehingga membangkitkan amarah mereka, maka dengan tertawa dingin Sukong Cong lalu berkata, kami memang dengan mengandalkan perampokan dapat memenuhi kehidupan dan care, turun tangan kami ini memang ada sedikit keterlaluan, tapi jika Cialo Oso tidak mau membiarkannya, silahkan turun tangan saja untuk menentukan siapa yang lebih gagah. Sambil berkata begitu, dia menunjuk dengan jarinya ke arah tujuh atau delapan bangkai yang telah menggeletak di atas tanah di situ. Cia Tiang Heng memandang ke arah tudingan jari dan melihat apa yang dikatakan Sukong Cong tadi. Dengan nada suara kaku dan tak mau kalah Cia Tiang Heng lalu. Berkata, dikatakan aku tidak berani menerimanya, aku berani, hanya aku mohon pelajaran kalian berdua saja. Sehabis Cia Tiang Heng mengucapkan perkataannya itu, dengan cepat dia menarik keluar pedang panjangnya itu. Tekseng Siu tertawa terbahak-bahak, dengan sekali tendang saja dia telah membebaskan totokan di tubuh Lim Siao Choan, dan dengan sekali mengebaskan tangannya, badannya bergerak maju, tampaknya dia ini ingin bertempur dengan tangan kosong saja. Cia Tiang Heng yang sudah berpengalaman di kalangan Kang O, melihat di tangan lawannya tidak terdapat sepotong besi pun, dengan membalikan tangannya lalu, dia masukkan kembali pedang panjangnya ke dalam kerangkanya. Dengan cepat bagaikan bintang beralih, dia loncat mundur beberapa tombak jauhnya. Walaupun lambat, tapi kejadiannya sangat cepat sekali, waktu Sukong Chong melihat satu pukulannya luput dari sasarannya, sekali lagi dia menyerang lawannya dengan menggunakan tipu Tok Choa Katong, ular berbisa keluar dari dalam goa wa. Lok Eng Kiam yang kepandainya cukup sempurna, tanpa disadarinya dia telah memandang rendah Sukong Chong ini. Tampak sepasang tangannya dirangkapkan, badannya sebelah bawah tidak bergerak, tapi badannya yang sebelah atas lalu berkisar maju, kemudian sepasang tangannya diulurkan ke muka dan dengan gerak menggunting dia mengacip lengan lawannya. Tekseng Siu lalu meneruskan serangannya dengan mengarah ke pinggang lawannya. Dalam pada itu badan sebelah bawah dari Lok Eng Kiam ini tidak bergerak, hanya pinggangnya saja sedikit digeser, ternyata dia sudah mengerat sebanyak dua cun, sehingga serangan lawannya jatuh di tempat yang kosong, sedangkan tangan kirinya dikeluarkan untuk menggait nadi darah lawannya, dan tangan kanannya dengan gerakan hian Niao Hwe Asi, burung mencakar pasir, lalu menyerang kening Sukong Chong. Begitulah kedua orang ini melancarkan serangan demi serangan yang bertambah lama bertambah seru dan ramai. Li Xiao Heng dan Gou Leng Hang yang bersembunyi di balik pohon pada saat itu, tampaknya sedang merundingkan sesuatu. Gou Leng Hang yang mendengar kejadian-kejadian itu sejak tadi, kini tahu bahwa orang laki-laki setengah tua ini adalah salah seorang dari lima orang yang membunuh ayahnya, dengan tiba-tiba amarahnya jadi memuncak. Dia serasa tak kuat lagi menahan ledakan hatinya, karena sangat bencinya melihat pemuda setengah umur ini. Dia ingin keluar saja dari balik pohon itu untuk menyerang orang tersebut, tapi sebaliknya Li Xiao Heng segera mencegahnya dengan berbisik, tua Kho tidak usah berlaku gugup dan lekas naik darah. Yang membunuh ayah tua Kho dulu itu adalah ayahnya, Hwi Hang Kiam Hek Chia Seng. Orang ini, sebenarnya dia ingin memuji kebijaksanaan Chia Tiang Heng ini, tapi waktu dia teringat bahwa Chia Tiang Heng itu adalah salah seorang pula yang lukai bwe siok-sioknya, maka dia pun insyaf yang dia tidak dapat berlaku demikian, hingga akhirnya dengan marah yang dapat ditahannya, dia terpaksa tinggal membisu. Ketika kedua orang ini sedang asyiknya bercakap-cakap, pada saat itu Chia Tiang Heng sedang bertarung pula dengan sengitnya dengan Tek Seng Siu. Akhirnya Gong Leng Hang pun mengin syafi bahwa orang ini bukanlah orang yang langsung telah membunuh ayahnya, hanyalah anak dari musuh ayahnya itu. Maka sekalipun dalam hatinya merasa tidak tenteram, tapi waktu dia dengar Chia Tiang Heng mempunyai semangat yang bergolak-golak dan mempunyai ambakan yang teguh, terhadap ia ini dia mempunyai kesan yang baik sekali. Pada saat kedua orang ini masih melanjutkan pertarungan mereka, kedua orang yang kini berada di atas pohon itu berpendapat, bahwa kemenangan terakhir pasti akan jatuh di tangan Chia Tiang Heng. Ketika itu pula Chia Tiang Heng sudah mengeluarkan kepandainya yang disebut Chitkot Chiu Huat, serangan berantai yang hebat sekali, tenaga maupun pengaruh serangan tersebut sangat besar sekali. Begitu pula Tek Seng Siu di saat itu telah mengeluarkan kepandainya yang sangat diandalkannya, yaitu Tek Seng Siu Pats untuk menghadapi serangan lawannya yang hebat itu. Kedua orang ini masing-masing jarang sekali menemui lawan yang setimpal dalam kalangan Kang Ou, tapi pada kali itu ketika mereka saling berhadapan dan bertempur satu sama lain, maka serangan-serangan yang hebat dan jarang sekali kedapatan di kalangan Kang Ou pun, semuanya mereka keluarkan. Li Xiao Hiong yang menyaksikan pertempuran tersebut dari atas pohon, diam-diam dia pun memuji kemampuan mereka masing-masing yang tinggi itu. Ketika Tek Seng Siu menyerang Chia Tiang Heng, maka diam-diam Li Xiao Hiong mengeluarkan tipu balasannya, begitu pula waktu Chia Tiang Heng menyerang Tek Seng Siu, dia pun tidak lupa pula mengeluarkan tipu-tipu lawannya untuk menghadapi serangan lawannya. Patut diketahui bahwa tenaga dalam Li Xiao Hiong pada saat itu sudah mencapai taraf yang tertinggi sekali. Kedua orang ini ketika masing-masing menyerang lawannya, maka dia pun dengan segera mengeluarkan serangan balasannya maupun tipu-tipu untuk dipakai menangkis serangan-serangan lawannya. Dia pun sangat memuji atas kepandaian maupun pengalaman kedua orang yang sedang bertempur ini. Lebih-lebih lagi Sukong Chong yang sudah kenyang makan asam garam dan berpengalaman sekali dalam kalangan Kang Ou, setiap serangan yang dilancarkan oleh Chia Tiang Heng, tidak satupun yang dapat menipu dirinya, waktu dan menyerang lawannya, dia pun berlaku gesit dan telengas, hal itu sesungguhnya membuat orang merasa tercengang. Maka tepatlah seperti apa yang orang banyak pernah mengatakan bahwa dengan tiga bagian pengalaman, dan tujuh bagian kepandaian asli, barulah dapat menjegoi di kalangan Kang Ou. Hal mana, benar-benar merupakan suatu kenyataan yang tak mudah dapat dipungkiri oleh siapapun jua. Kedua orang yang sedang bertempur ini semakin lama semakin cepat saja gerak-gerakannya, tapi sudah jelas bahwa Chia Tiang Heng sudah berhasil berada di atas angin. Justeru itu, sekonyong-konyong dari jalanan di gunung ini terdengar suara depan kaki kuda mendatangi, semakin lama semakin bertambah dekat saja. Tidak antara lama pemuda Li dan Gowen menampak yang datang itu hanya dua orang, yang menuju langsung ke jurusan kedua orang yang tengah bertempur ini. Seorang yang berjalan di muka di taksi rumurnya sudah mencapai 70 tahun, pakaiannya berwarna abu-abu. Waktu orang yang memakai baju abu-abu ini telah dekat ke tempat itu dan mendengar suara senjata tajam beradu, tidak terasa lagi dia lalu menghentikan lari kodanya. Dia segera menoleh ke belakang memberi isyarat kepada kawannya. Justeru itu, kedua orang yang sedang bertempur itu pun sudah mencapai babak yang menentukan, dan tepat pada saat itu pula Chia Tiang Heng telah mengeluarkan ilmunya yang paling dibanggakannya, yaitu Chitkot Chiu Huat pada jurus ke-10, mendesak lawannya dengan secara mati-matian, sehingga Sukong Chong dengan mengeluarkan tipu-tipu Kuiyai Chiam Huilin, panah setan terbang melesat, Lui Tong Ban Bat, geledek menggetarkan segala benda, dan Tian Eloo Tau Heng, lari dari jaringan langit, barulah dia berhasil menangkis serangan lawannya yang datangnya bertubi-tubi itu. Sekonyong-konyong dari luar hutan itu terdengar suara orang bersenandung, langit yang luas tampak kebiru-biruan, rembulan di waktu fajar muncul di atas langit dalam kesunyian. Baru saja habis terdengar suara orang bersenandung ini, tiba-tiba muka kedua orang perampok itu kelihatan berubah, hingga Chia Tiang Heng sendiri pun sekonyong-konyong terasa mukanya dingin. Karenanya, buru-buru dia menarik serangannya dan lalu melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil berkata, kedua tuan-tuan ini sudah memberi pelajaran yang cukup terhadapku, aku orang Chia Tiang karena mempunyai urusan yang sangat penting, maka dengan menyesal sekali mesti meninggalkan kalian di saat ini juga. Harap tuan-tuan sudi memaafkanku. Tanda seru. Begitu habis mengucapkan kata-kata itu, buru-buru dia meninggalkan tempat itu. Li dan Gou, kedua orang yang sedang bersembunyi di atas pohon ini, waktu mereka menoleh ke arah suara bersenandung tadi, dia menampak seseorang yang usianya telah lanjut dan memakai pakaian abu-abu, tapi apa yang membuat orang paling merasa heran, ialah bahwa orang tua. Ini gerak-geriknya masih sangat gagah, sedangkan semangatnya pun masih tampak berkobar-kobar. Lok Eng Kiam Chia Tiang Heng yang lari terbirit-birit, ketika berpapasan dengan orang tua itu lalu berkata, Jim L. O. Eng Hiong, kau pun terhitung seorang yang ternama besar, tapi mengapakah kau telah menipuku? Orang tua itu tampak tersenyum dingin sambil berkata, Ah, kau pendekar muda belia dari partai Tiam Chong dengan maunya sendiri telah masuk ke partai kami, kau sendiri yang menjadi ahli warisnya, mengapa kau ingin mencari susah sendiri, tidakkah kau takut ditertawakan orang? Kedua orang yang bernaung di atas pohon ini, ketika melihat kedatangan orang tua ini, yang telah membuat Cia Tiang Heng merasa amat gugup sekali, rupanya dengan partainya sendiri yaitu Tiam Chong tentu mempunyai sangkut paut yang ngerat sekali, tetapi mereka tidak dapat merabah asal usul orang tua ini dari mana gerangan, hingga tidak terasa pula mereka pun jadi berpikir keras. Cia Tiang Heng lalu tertawa panjang sambil berkata, Kau tua bangka Jim Tuswan, sebenarnya kau tidak mempunyai sangkut paut denganku, maka ku harap kau pun jangan melibatkan persoalanmu atas diriku. Bahna perkataannya ini mengandung kemarahan yang meluap-luap. Jim Tuswan menyambut perkataan itu dengan hanya tertawa dingin, dan sambil membalikan kepalanya dia memandang pada pemuda setengah umur itu, sambil melamaikan tangannya, dengan mana kedua orang kawannya itu lalu berdiri terpencar di sebelah kiri dan kanannya. Cia Tiang Heng yang melihat suasana demikian, dia pun tertawa dingin pula dan berkata, Jangankan kau berdua, sekalipun kalian maju dengan serentak, aku orang si Cia pun pasti akan menyambutinya juga. Namun Jim Tuswan tetap tidak menjawab perkataan Cia Tiang Heng itu, tapi sebagai jawaban, begitu lengannya diangkat, serta merta dari kedua lengan bajunya keluar angin kepalan yang keras sekali menjurus pada sebatang pohon sebesar mulut cangkir yang tumbuh terpisah darinya dalam jarak kurang lebih 3-4 tombak jauhnya. Ketika angin kepalan itu sampai, pohon itu pun lantas membentuk sebuah lengkungan, kemudian Jim Tuswan setelah mengemposkan semangatnya pula, lantas pohon itu menjadi patah dan terbang menurut angin kepalanya itu. Kejadian ini sudah menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, tetapi yang paling mengherankan orang, ialah sesaat kemudian sewaktu tenaganya ditariknya kembali, ternyata tenaganya tetap saja sama-sama besarnya pada saat pukulan itu dilepaskannya. Kenyataannya, kejadian tersebut sungguh cepat sekali. Begitu Chia Tiang Heng mendehem, lantas badannya melesat dengan amat cepatnya, hingga gerakan itu mirip anak panah yang baru terlepas dari busurnya. Tubuhnya melayang ke udara, dan dengan gerakan pedang yang gesit dan lincah, dia membentuk sebuah lingkaran di sekitar pohon yang melayang tadi. Lantas pohon itu dengan tenangnya menjurus ke tangan Jim Tuswan, hingga dengan tenang pula Jim Tuswan telah menyambutnya, kemudian dengan menggunakan sedikit tenaga saja, terdengar suara kretek, dan pohon itu patah dua di batas tengah-tengahnya, hal mana rupanya telah dilakukan oleh Chia Tiang Heng tadi. Pada saat itu Chia Tiang Heng yang merasa bahwa mundur atau maju menjadi serba salah baginya, tampaknya dia sudah ingin berlaku nekat saja. Menampak hal itu, Jim Tuswan lalu berkata dengan suara dingin, Orang Chia, kau jangan berlaku tembrang, kau harus mendengar dengan teliti. Di Kuan Tiong terdapat sembilan jagoan, di Hao Olok terdapat satu ahli pedang, di Hewe terdapat Cip Biao dan di luar dunia terdapat tiga dewa, tapi sekarang ahli pedang di Hao Olok sudah mampus, tiga dewa di luar dunia tidak pernah menunjukkan dirinya lagi di daerah Tiong Kuan, dan Cip Biao Sin Kun sekalipun dikabarkan orang sudah muncul kembali di kalangan rimba persilatan, mungkin hal itu hanyalah kabar angin belaka. Maka seluruh dunia rimba persilatan dewasa ini adalah sembilan jago dari Kuan Tiong yang telah menjagoinya dan menjadi pemimpinnya. Belum lagi dia berkata habis, Chia Tiang Heng sudah memotong perkataannya sambil membentak, Jangan banyak mengeluarkan bacotmu yang tidak keruan itu. Dapatkah kau mengurus Hei Tiong Siang Set? Jim Tzu Suon tertawa dingin sambil melanjutkan perkataannya, Hei Tion Lo Ojiye telah mengambil keputusan untuk membentuk kembali kumpulan sembilan jago-jago Kuan Tiong. Kau dengarlah, sekarang ini di antara sembilan jago-jago Kuan Tiong kecuali Hei Tiong Siang Set dan kedua orang yang sudah mati lebih dahulu itu, semuanya berjumlah empat. Lima orang anggota barunya adalah Sancho Siang Ho, di samping mana ini bersama saudara Tiang Tianit Pek Pek Heng. Sambil berkata begitu, dia memandang ke sampingnya pada seorang pemuda setengah umur itu sambil berkata pula, masih ada seorang lagi, yaitu Sute Emu sendiri, yaitu Cian Siu Kiam Hei Lyok Hang. Tatkala mendengar bahwa adik seperguruannya sudah menjadi salah seorang anggota dari kumpulan sembilan jago-jago dari Kuan Tiong itu, tidak terasa lagi Cia Tiang Heng menjadi terkejut sekali, sehingga dia tidak dapat mengucapkan barang sepatah katapun. Dengan tetap berkata dengan suaranya yang dingin, Jim Chus Won berkata lagi, hal ini adalah kemauannya sendiri. Tanda seru. Sambil berkata begitu, dia lalu merogosakunya dan mengeluarkan sepucuk surat yang lantas dilemparkan ke arah Cia Tiang Heng. Cia Tiang Heng lalu menyambut surat itu, sambil merobek sampulnya dan lalu membaca apa bunyinya. Sebelum dia membaca surat itu, dengan sekali lihat saja dia sudah tahu, bahwa surat itu benar-benar ditulis oleh Sutei-nya sendiri. Karena ini, hatinya menjadi kecewa bukan kepalang, tapi di mulutnya Cia Tiang Heng hanya berkata, kalau begitu, bagaimana dengan sumpahnya? Jim Chus Won lalu menjawab, itulah urusan Liu Klotei sendiri, Eloho tidak tahu menahu. Orang Su Chia, jika kau ingin menantangku pula, Eloho pasti dengan tenang mengawalkan permintaanmu itu, hanya dengan meminjam perkataan orang di kalangan Kang O, sembilan jago dari Kuan Tiong telah muncul kembali, bila aku turun tangan, apakah jiwamu masih tetap akan terjamin? Berkata sampai di situ, dia lalu berhenti sebentar, dan tanpa menunggu sampai Cia Tiang Heng berkata, dia sudah mengulas perkataannya, sekarang aku ingin kau rasakan sedikit kesengsaraan, biarlah dunia mengetahui bahwa sembilan jago dari Kuan Tiong itu tidak gampang-gampang diganggu orang, sekalipun kelima ahli waris masih berada di bawah pengaruh kita sekalian. Baru saja dia berkata sampai di situ, Cia Tiang Heng sudah tertawa terbahak-bahak dan dengan sebat sekali dia menarik pedang panjangnya sambil berkata, omongan yang bagus sekali. Aku justru ingin mencoba kemampuan sembilan jago dari Kuan Tiong ini. Baru saja badannya bergerak, Jim Tzu Suon dengan suaranya yang dingin lalu berkata pula, orang Cia, kau harus mengukur dirimu sendiri. Bila kita berempat dua di depan dan dua di belakang mengeroyokmu, apakah kau masih dapat mempertahankan dirimu pula? Cia Tiang Heng lalu menoleh ke belakang dan benar saja kedua perampok dari Soatang yang disebut Sancho Siang Heng itu berdiri di belakangnya dalam jarak kurang lebih beberapa tombak jauhnya, yang satu berdiri di sebelah kiri dan yang satunya lagi berdiri di sebelah kanannya. Mereka berdiri di situ dengan membisu. Dalam hatinya, dia sedang memikirkan daya yang sempurna untuk menghadapi lawan-lawannya itu. Karena dia insyafi, bahwa harapan untuk melarikan diri sudah tidak ada pula, maka dia pun lalu mengeraskan hatinya dan tanpa menjawab perkataan lawannya lagi, dia menyerang Jim Tzu Suon dengan satu tusukan yang dasyat. Ternyata sesudah Liu Kang mencuri surat dan melarikan diri dari atas gunung, Cia Tiang Heng telah mengejar-ngejarnya sampai ribuan li jauhnya. Di sepanjang jalan dan baru saja dia hampir berhasil menangkapnya, selalu ada-ada saja orang yang membantunya secara diam-diam, begitulah terus dia mengejar sutle-nya sampai di perbatasan Ong Pak. Sampai di situ dia berjumpa dengan Jim Tzu Suon. Kedua orang ini pada waktu yang lampau memang pernah saling berjumpa satu sama lain. Pada saat itu Jim Tzu Suon memberitahukan kepadanya, bahwa sutle-nya telah melarikan diri ke gunung Tongpek, Cia Tiang Heng lalu mengejarnya ke sana, sesampainya di situ, dia telah menjumpai sepasang perampok dari Soatang itu tengah melakukan perampokan, maka dia lalu turut campur tangan. Pada saat ini barulah dia insyaf, bahwa dirinya sudah masuk ke dalam jebakan atau perangkap musuhnya yang tangguh ini. Begitulah dengan seorang diri dia melawan keempat orang lawannya itu, dengan ia sendiri senantiasa dipukul mundur lawan-lawannya, setiap kali dia melakukan penyerangan. Dalam pada itu Li Xiao Heng yang sedari tadi bersembunyi di atas pohon, lalu berunding dengan kawannya Gong Leng Hong. Begitu hati Li Xiao Heng bergerak, lalu dia beri isyarat kepada kawannya, kemudian dia lalu memakai pula kedoknya. Di atas tanah kelima orang yang sedang bertempur dengan sengitnya itu, ketika melihat secara tiba-tiba saja ada seorang yang mencampuri masuk ke dalam kalangan pertempuran, seketika itu juga mereka menghentikan pertempuran itu sebentar dan memandang kepada Li Xiao Heng. Mereka menyaksikan pada sapu tangan yang dibuat tutup muka orang yang tengah mendatangi itu terlukis tujuh kuntum bunga B.E. Sembilan jago dari Kuan Tiong sedang berbuat apa di sini tanyanya dengan suara dingin. Sekalipun aku orang Shibwe sudah berumur agak lanjut, tapi hektometer. Dengan sengaja Li Xiao Heng menahan suara tertawanya, hal mana telah membuat perasaan orang-orang itu menjadi tegang dan tak enak. Keempat jago itu tidak merasa begitu takut, tapi Li Okeng Kiam Chia Tiang Heng mendadak telah berubah mukanya. Dalam beberapa tahun ini, setiap jam dan setiap menit dia selalu teringat akan perbuatannya yang lampau itu, yang menurut pikirannya sendiri, dia telah melakukan sesuatu perbuatan di luar batas perikemanusiaan, tetapi setiap dia ingat hal itu, dia selalu merasa sedih hatinya, dan hari ini tidak disangka pula, bahwa dia telah berjumpa lagi dengan orang yang sudah meninggal itu, sekalipun orang itu sekarang memakai kedok. Dengan matanya yang tajam, Li Xiao Heng memandang kepadanya, dan menurut perasaannya, saat itu di antara dia dengan Chia Tiang Heng terdapat sesuatu perasaan yang saling mengerti. Li Xiao Heng lalu berkata sambil mengeluarkan suara sumbang dari lubang hidungnya, apakah munculnya kembali sembilan jago dari Kuan Tiang itu, hanya dengan mengandalkan pada manusia-manusia busuk seperti kalian ini? Terus terang, aku orang Shibue adalah orang yang pertama merasa tidak tunduk terhadap kalian semua waktu dia mengucapkan perkataannya ini, tampaknya Li Xiao Heng agak sombong dan angkul. Jim Tzu Suon yang terkejut pada pertama kalinya melihat kedatangan Li Xiao Heng, kini dia berbalik menjadi sangat murkah sekali dan lalu berkata dengan membentak, kepandaian kelima ahli waris sudah terkubur musnah, apakah mereka masih mempunyai keinginan untuk menjagoi pula dalam merimba persilatan? Hahaha! Li Xiao Heng yang agak merasa dihina orang, segera hatinya pun menjadi panas pula dan dengan marahnya dia pun balas membentak, kau mau apa sekarang? Pada saat itu saking marahnya, Jim Tzu Suon mendadak jadi tertawa dan segera menjawab, bertempur saja. Kejadiannya ini berlalu dengan sangat cepatnya. Begitu suara tertawa Jim Tzu Suon lenyap, lalu dia mengangkat sepasang tangannya dengan tipu Hon Sim Chianglek, tenaga pukulan yang luar biasa ganasnya, menyerang pemuda itu. Dia mengira dengan menyerang secara sekonyong-konyong ini, pasti Cip Biao Sin Kun tidak dapat mengelakkan serangannya, tapi tak dinyana Li Xiao Heng dengan mengeluarkan suara ejekan, badannya bukan saja tidak bergerak mundur ke belakang, malahan dia maju setindak ke muka. Tangan kirinya lalu tampak dikibaskannya, dengan satu tenaga yang luar biasa besarnya pula pukulannya segera dilancarkan menjurus kelawannya. Begitu kedua tenaga saling beradu, Li Xiao Heng meneruskan serangannya. Secara diam-diam Jim Tzu Suon merasa bukan main terkejutnya, ia merasakan tenaga lawannya jauh berapa kali lipat lebih besar daripada tenaganya sendiri, hingga hatinya menjadi jerih dan dadanya terasa sangat sesat. Sekali turun tangan saja, Xiao Heng telah membuat keempat orang itu merasa panik bukan kepalang. Mereka lalu berpikir, betul saja Cip Biao Sin Kun tidak mati di bawah serangan dan kepungan kelima ahli waris dari partai yang berkuasa pada masa itu. Ternyata tenaga dalam Li Xiao Heng sangat luar biasa sekali, Sin Kiam Kim Tui El Lim Xiao Coan berteka tak mau tunduk, maka sambil mengeram dan menyerang lambung Li Xiao Heng. Melihat ini Li Xiao Heng hanya tertawa dingin saja, telapak tangannya ditariknya mundur sedikit dan dengan menggunakan gerakan rapat, dia segera menyambut serangan Lim Xiao Coan itu. Tenaga dalam Li Xiao Heng pada saat itu sudah dibantu oleh penghoan Xiang Jin, hingga tenaga maupun kekuatannya sudah mencapai latihan 60 tahun lebih, ditambah lagi dengan seluruh pelajaran yang dipelajarinya dari Bue E San Bin, maka dengan menggabungkan kepandayan kedua orang yang luar biasa itu, dengan mudahnya dia akan dapat mengalahkan Jim Tui Suan maupun Lim Xiao Coan, tapi karena dia yang menyaru dengan memakai dan menggunakan namanya Bue E San Bin, dengan sengaja dia tidak menggunakan seluruh kepandayan dan kekuatannya yang sesungguhnya, kemudian dengan demikian. Dengan sekaligus dia menyambut kedua serangan lawannya ini. Nama-nama Jim dan Lim kedua orang ini, di kalangan Kang O sudah luar biasa terkenalnya, tenaga dalam mereka pun cukup tangguh pula, pendeknya mereka ini disegani sekali dalam merimba persilatan. Pada saat itu dengan bergabungnya tenaga kedua orang itu, kita dapat bayangkan sampai di mana kekuatan mereka berdua. Menampak hal itu, Li Xiao Heung hanya mengeluarkan suara-suara yang bernada ganjil saja, lalu dengan menambah kekuatannya dia mengeluarkan kekuatannya sebanyak delapan bagian. Jim dan Lim kedua orang ini tidak menyangka-nyangka, bahwa kekuatan Cip Biao Sin Kun begitu hebat sekali. Mereka lalu mengerahkan semangat untuk menambah kekuatan mereka. Tekseng Siu Sukong Chong yang sudah mempunyai pengalaman luas sekali dalam kalangan Kang O, menampak Li Xiao Heung ingin keras lawan keras, dia hanya tertawa dingin saja, kemudian dengan sikap yang berani dia tampil ke muka. Dengan mengeluarkan suara huuu yang keras sekali, Sukong Chong telah menyambuti serangan Li Xiao Heung itu. Waktu kedua pukulan ini saling beradu, Li Xiao Heung merasa hatinya agak panas, hingga dia pun dengan memiringkan tubuhnya segera menyambuti serangan lawannya itu. Sukong Chong sendiri yang di luar atau di kalangan Kang O mendapat gelala rantek Seng Siu, kekuatan pukulannya dapat dibayangkan betapa lincah dan lihainya. Li Xiao Heung sewaktu menyambut serangan ini, hatinya menjadi berdebaran keras sekali, maka dengan menarik nafas panjang, dia mengatur pernafasannya dengan berusaha untuk memperbaiki jalan pernafasannya, kemudian setelah berhasil, dia segera menghempos semangatnya pula dan sekarang, dengan menggunakan sepenuh tenaganya, dia telah melakukan serangannya kembali kepada lawannya. Harus diketahui, bahwa serangan maupun kekuatan yang dikeluarkan oleh Li Xiao Heung pada saat ini, adalah kepandaian dan kekuatannya yang setinggi-tingginya, hingga meski dia sendiri dengan sekaligus melawan tiga orang, mereka masih merasa agak kesukar untuk menahan kekuatan serangan Li Xiao Heung ini. Pada saat itu, di antara sembilan jago-jago dari Kuan Tiong yang sudah keluar melakukan pertempuran telah ada tiga orang, hanya tinggal Tiang Tianit Pek Pek Hong yang masih berlaku adem belum dapat merabah-rabah, dan bila dia sendiri turut-turun ke gelanggang pertempuran keempat orang itu. Orang ini, yang dulu pernah menjagoi di kalangan Rimba Persilatan, pernah menjagoi di daerah selatan dan utara sungai Tiang Keng. Penaga dalamnya pun cukup tangguh dan hebat, tapi terhadap setiap orang dia memang selalu suka menunjukkan sikap yang adem sekali. Dengan berdasarkan kepandaian dan pengalamannya, dia masih dapat melihat siapakah sebenarnya Chit Biao Sin Kun ini dan sampai di mana pula kepandaiannya. Juga dia pun masih belum dapat merabah-rabah, dan bila dia sendiri turut-turun ke gelanggang pertempuran, apakah lawannya pasti akan menderita luka-luka atau tidak. Maka selain dia sendiri yang masih berdiri diam menyaksikan pertempuran tersebut, seorang lainnya lagi, yaitu Liu Engkiam Chia Tiang Heng, pasti tidak akan tinggal diam, jika dia turut serta mengeroyok Liu Xiaohi Yong. Oleh karena itu, dia pun menjadi ragu-ragu, sehingga mengakibatkan dia diam berdiri dan belum lagi mau menerjunkan dirinya ke dalam medan pertempuran. Dalam pada itu, sekonyong-konyong Liu Xiaohi Yong berseru keras, ketika dia mengeluarkan tenaga dalam yang sebesar-besarnya. Pertempuran berlangsung dengan amat serunya, dengan kedua belah pihak bertahan mati-matian untuk memelah diri. Kemudian Li Xiaohi Yong telah menarik pulang pukulannya, sehingga tenaga ketiga lawannya menjadi tidak kompak lagi. Dengan begitu, Li Xiaohi Yong dapat menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, bila Jim, Lim dan Sukong Chong bertiga menarik pulang pukulan mereka untuk mundur, maka mereka pasti akan menderita luka-luka parah, dari luar meski tampak sepintas lalu Li Xiaohi Yong berada di pihak yang kurang menguntungkan, tapi kenyataannya dialah yang berada di pihak sebaliknya, untuk mempertahankan dirinya. Pek Hong yang berdiri menyaksikan dari samping, akhirnya dia pun tidak dapat menahan sabar terlebih lama pula. Dengan melangkah maju satu tindak dan sambil menghempos semangatnya, dia sudah bersiap-siap untuk menerjunkan dirinya ke dalam gelanggang pertempuran. Di dalam hati dia menduga, bila dia turun tangan untuk membantu kawan-kawannya, pasti Xia Tiang Heng akan menghalang-halanginya. Oleh karena itu, dengan ekor matanya dia lirik pemuda si Xia itu, yang ternyata, mukanya masih biasa saja dan tidak menunjukkan perasaan apa-apa, karena meskipun tangannya memegang pedang, tetapi dia tinggal tetap tidak bergerak. Tampaknya dia sangat tertarik dan gembira sekali agaknya menyaksikan pertempuran itu. Begitu Pek Hong menggerakkan tangan kanannya hendak menyerang Li Xiaohi Yong yang sedang bertempur dengan kawan-kawannya, sekonyong-konyong dari pinggir hutan terdengar suara orang yang berseru dengan suara nyaring, kemudian disusul dengan munculnya sesosok bayangan manusia yang membentuk sebuah lingkaran dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya digunakan untuk menotok dan berbareng menangkis juga serangan Pek Hong itu. Harus diketahui, bahwa pada zaman 30 tahun yang lampau, nama Chit Biao Sin Kun telah dikenal di Hewe sebagai salah seorang gagah yang paling lihai dan disegani orang. Pada saat itu Pek Hong menganggap Li Xiaohi Yong adalah Chit Biao Sin Kun sendiri, maka dengan tidak berani berlaku ayalayalan lagi dia telah menyerang terhadap lawannya ini. Penyerangannya itu tidak menerbitkan suara apa-apa, tampaknya tidak bertenaga sama sekali, tapi kenyataannya pukulan ini dapat menghancurkan batu yang bagaimana keras pun. Gou Leng Hang yang sedang bersembunyi di atas pohon pada saat itu, tidak dapat menahan sabar terlebih lama lagi. Maka pada waktu melihat Li Xiaohi Yong dalam keadaan bahaya, buru-buru dia meloncat turun untuk membantunya.